Cersil kisah tiga negara jilid 15. Badannya digantung dan dipertontonkan kepada rakyat. Hal ini terjadi di bulan pertama dan kelima dari masa janaan, tahun 2000-M. Melihat Jiping telah mati, Cao Cao membawa kuing-kuing tonasuk. Apakah kau tahu orang ini, paman tanya Cao Cao? Tentu, jawab Drang Chang. Jadi pelayanku yang kabur ini di sini. Dia harus dihukum mati. Dia baru saja memberitahukanku mengenai pengkhianatanmu. Dia saksi mataku, kata Cao Cao. Siapa yang berani membunuhnya? Bagaimana kau, Menteri Utama Negara, mendengar cerita dan pelayan tak tahu diri ini? Tetapi aku mempunyai Wang Zifu dan yang lainnya di penjara, kata Cao Cao. Dan bagaimana kau akan mengelak dari butki seperti itu? Dia lalu memanggil tentaranya untuk memeriksa kediaman Drang Chang. Mereka akhirnya menemukan titah rahasia kaisar dan gulungan sutera putih yang ditandatangani oleh konspirator itu. Kau tikus tua hardik Cao Cao, kau berani melakukan ini? Dia lalu memerintahkan untuk menangkap seluruh keluarga Drang Chang dan seisi rumahnya tanpa kecuali. Dia lalu kembali ke istana dengan titah dan bukti pengkhianatan itu. Dia segera memanggil penasehatnya untuk berdiskusi mengenai menganti kaisar. Liu Beis melarikan diri kepada Yuan Shao. Cao Cao yang telah menemukan bahwa kaisar ingin membunuhnya segera memanggil penasehatnya untuk membicarakan mengenai pergantian kaisar. Chang Yew tidak setuju dengan usul ini dan berkata, Tuanku, dunia kagum padamu dan menghormatimu karena kau mengarahkan pemerintahan dengan titah kaisar dinasti Yuan. Di dalam masa pergolakan ini dan persengketaan di antara para bangsawan, hal seperti pergantian kaisar dan dinasti akan membawa perang saudara dan hal ini perlu dipikirkan matang dua. Setelah berpikir sejenak Cao Cao meninggalkan rencana na itu. Tetapi rencana Dang Chang tidak akan dibiarkan begitu saja tanpa ada yang dihukum. Seluruh kelima konspirator itu dengan seluruh keluarga dan isi rumahnya dihukum mati 700 orang kira-kira hari itu dihukum mati di berbagai gerbang kota dengan care-care yang paling kejam yang bisa dilakukan. Rakyat ketakutan dan sedih atas perlakukan yang tidak berperi kemansuianan itu. Tetapi pembantaian para konspirator itu dan seluruh isi rumahnya tidak dapat menghilangkan amarah Cao Cao. Selir kaisar adalah adik dari Dang Chang. Dan dengan pedang di tangan, Cao Cao pergi ke kota terlarang. Kaisar sangat senang dengan selir Dang, karena dia sedang mengandung lima bulan. Hari itu seperti hari-hari biasanya, kaisar, selir Dang dan permaisu Rifu sedang duduk di salah satu kediaman pribadinya dan secara diam-diam membicarakan mengenai titah yang dipercayakan pada Dang Chang dan mereka bingung karena sepertinya tidak ada yang dilakukan. Lalu tiba-tiba muncul Cao Cao yang marah dan dengan pedang di tangan datang menemui kaisar dan menakutkan mereka. Apakah yang mulia tahu bahwa Dang Chang berencana menyakitiku kata dia? Dang Zhuo telah lama mati. Jawab kaisar. Bukan Dang Zhuo. Dang Chang teriak Cao Cao. Hati kaisar langsung tergetar, dia berkata, aku sungguh tidak tahu jadi kau telah lupa telah menulis titah dengan darahmu. Kaisar terdiam, Channel 2 memerintahkan pengawalnya untuk menangkap selir Dang. Kaisar memohon agar mengampuninya karena kondisinya sekarang ini. Tetapi Cao Cao berkata, jika langit tidak mencampuri dan mengalahkan rencana itu. Mungkin aku sudah mati saat ini. Bagaimana aku daap kembiarkan wanita ini untuk melakukan sesuatu yang jahat padaku sedikit demi sedikit? Kata kaisar, asingkan dia di dalam istana sampai dia melahirkan, jangan sakiti dia sekarang. Apakah kau berharap aku akan membiarkan keturunannya membalaskan dendam ibunya kata Cao Cao. Aku mohon tubuhku tidak dipotong dan jangan permalukan aku kata selir Dang. Dia memerintahkan pengawalnya untuk memperlihatkan gulungan sutera putih. Kaisar langsung menangis sedih sekali. Jangan membenciku di akhirat sana. Kita akan bertemu kembali di sembilan metu air emas, kata kaisar kepada selir Dang. Air matanya bercucuran seperti air hujan. Permaisuri Fu juga ikut bersedih dan menangis, tetapi Cao Cao berkata, kau bersikap seperti anak kecil saja. Dan dia memerintahkan pengawalnya untuk membawa selir Dang pergi dan menjerat lehernya dengan gulungan sutera putih itu di halaman istana. Ketika meninggalkan istana Cao Cao memberi perintah pada penjaga, dia berkata siapapun yang merupakan keluarga kaisar akibat pernikahan tidak dijenkan masuk ke dalam istana, yang melanggar akan dihukum mati. Dan penjaga juga akan mengalami hal yang sama apabila mereka membangkang perintah ini. Untuk lebih meyakinkan dia menunjuk 3.000 prajuritnya sebagai pengawal kaisar dan memerintahkan Cao Hang sebagai kepalanya. Lalu Cao Cao berkata kepada penasehatnya Chang Yeu, para konspirator di ibu kota telah kita sinkirkan. Tetapi masih ada dua lagi yang tersisa, Mateng dan Liu Beis. Hal ini tidak boleh dibiarkan. Chang Yeu berkata, Mateng sangat kuat di barat dan tidak mudah untuk dikalahkan. Dia mungkin dapat dipanggil ke ibu kota dengan kata-kata yang lembut dan pujian. Liu Beis diksuzou, menempatkan posisinya DGN kuat dan tidak dapat dengan mudah diserang. Lebih dari itu, Yuan Shao di Guandu dan dia hanya memiliki satu keinginan yaitu menyerang dirimu. Apapun yang kita lakukan di timur akan membuat Liu Beis pergi ke Yuan Shao untuk bantuan dan Yuan Shao akan datang segera. Setelah itu terjadi maka kita akan terdesak. Kau salah, balas Cao Cao, Liu Beis adalah ksatria pemberani. Jika kita menunggu sampai dia telah besar maka akan lebih susah berurusan dengannya nanti. Yuan Shao mungkin kuat, tetapi dia tidak perlu ditakutkan. Dia terlalu bingung untuk bertindak. Ketika mereka mendiskusikan hal ini, Guoja datang dan Cao Cao tiba-tiba menanyakan pendapatnya mengenai masalah ini. Jika aku menyerang Liu Beis, lalu Yuan Shao akan mengancam. Apa pendapatmu mengenai hal ini? Guoja berkata, Yuan Shao sudah memang sifatnya sangat ragu-ragu dan tidak bisa mengambil keputusan dengan cepat. Dan para penasehatnya sangat iri antara satu sama lainnya. Dia tidak perlu ditakutkan. Liu Beis baru saja mengumpulkan tentara baru dan belum memperoleh kepercayaan mereka seutuhnya. Kau dapat menyelesaikan masalah di timur dalam satu pertempuran. Saran ini sesuai dengan apa yang kupikirkan, kata Cao Cao. Dan dia menyiapkan tentara berkekuatan 2.00.000 prajurit dan dibagi dalam lima divisi untuk menyerang Ksuzhou. Pengintai membawa berita mengenai persiapan ini. San Tian pertama pergi ke Xiaopei untuk memberi tahu Liu Beis. Kedua orang itu membicarakan posisi dan apa yang harus dilakukan. Pertolongan sangat dibutuhkan saat ini. Lalu surat dikirimkan pada Yuan Shao dan diberikan kepada San Tian untuk diantarkan. San Tian pergi ke utara dan bertemu Tian Feng dan dia meminta agar diatur pertermuannya dengan Yuan Shao. San Tian lalu diperkenalkan dan suratnya diserahkan pada Yuan Shao. Tetapi Yuan Shao sedang merenung dan pakaiannya sangat acak duaan. Tian Feng berkata, apa yang mengkhawatirkanmu tuanku? Aku akan segera mati JWB Yuan Shao. Tetapi mengapa kau berkata seperti itu? Aku mempunyai tiga orang anak, tetapi hanya yang termuda yang cukup pintar untuk memahami ideku. Sekarang dia terserang penyakit yang mengancahnya Wanya. Apakah menurutmu aku mempunyai tempat tunut memikirkan hal lain lagi? Tetap, kata Tian Feng, keadaan saat ini membutuhkan perhatianmu. Kau Chau akan menyerang daerah timur dan Ksucang akan segera kosong. Kau dapat menyerang kota itu dengan pasukan kecil saja dan melakukan jasa besar untuk Kaisar dan menyelamatkan rakyat dari kesedihan. Kau hanya harus menyakinkan dirimu untuk bertindak. Aku tahu kesempatan ini adalah yang terbaik, tetapi aku khawatir dan takut akan kegagalan jika kita menyerang sekarang. Apa yang kau khawatirkan? Tanya Tian Feng. Di antara anak-anakku hanya yang satu ini yang luar biasa. Dan jika terjadi sesuatu maka berakhirlah aku. Akhirnya Yuan Shao tidak jadi mengirimkan tentaranya. Sebagai konfirmasi atas hal ini, Yuan Shao berkata pada San Kian, pulanglah dan beritahu Liu Bei salasan sebenarnya, dan katakan jika sesuatu terjadi, dia dapat datang padaku dan aku akan mencari care untuk membantunya. Tian Feng jatuh ke tanah dengan tongkatnya. Ini sungguh disayangkan tangisnya. Ada sebuah kesempatan besar datang dan semuanya hilang gara dua seorang anak sakit. Dia pergi keluar, San Kian melihat bahwa tidak ada pertolongan yang bisa didapat segera kembali dan memberitahu apa yang telah dialiat. Liu Bei cukup gelisah dan bertanya apa yang bisa dilakukan. Jangan khawatir kakak, kata Zhang Fei, kita dapat menghancurkan Cao Cao dengan serangan mendadak sebelum tentaranya mempunyai waktu menyiapkan kemah dan pertahanan. Hal itu akan sesuai dengan siasat perang, kata Liu Bei, kau adalah seorang pemberani dan tindakanmu terhadap Liu Bei menunjukkan bahwa kau telah menjadi seorang ahli strategi juga. Lalu Liu Bei memberikan Zhang Fei prajurit untuk menjalankan rencananya. Sekarang ketika Cao Cao sedang di dalam perjalanannya menuju Xiaopei, angin ribut muncul dan salah satu benderanya jatuh. Cao Cao memanggil para penasehatnya dan bertanya tanda apakah ini? Xun Ye Wu berkata, dari arah mana angin itu bertiup dan apa warna bendera yang jatuh itu angin dari arah tenggara dan bendera itu berwarna biru dan merah. Hanya ada satu arti. Malam ini kemah kita akan diserang. Pada saat yang sama Mao Jie masuk dan melaporkan kejadian yang sama. Cao Cao bertanya lagi apakah artinya? Aku berpikir bahwa ini berarti ada serangan pada malam hari, J.W.B. Sun Ye Wu. Cao Cao segera melakukan persiapan dua. Dia memberi perintah pada sembilan kelompok pasukan untuk menempati posisinya, meningalkan hanya satu kelompok untuk menjaga kemah. Malam itu hanya ada sedikit sinar bulan ketika Liu Bei dan Zhang Fei mengerahkan pasukannya untuk menyerang kemah musuh. Mereka meninggalkan sangkian untuk menjaga Xiaopei. Karena Zhang Fei adalah pengusul dokter strategi ini dia memimpin di depan dengan beberapa pasukan berkuda. Ketika mereka mendekat, semua sepertinya tenang-tenang saja dan tidak ada yang bergerak. Lalu tiba-tiba obor bernyalaan di sekeliling mereka dan Zhang Fei mengetahui bahwa dia telah masuk dalam menjebakan. Segera dari delapan penjuru arah metu angin keluar pasukan Cao Cao. Dari timur, barat, utara dan selatan ada Zhang Liao, Xu Xu, Li Dian dan Ye Wu Jin. Dari barat laut, barat daya, timur laut dan tenggara ada Xia Hou Dun, Xia Hou Yuan, Xu Wang dan Ye Wu E Jing. Zhang Fei menerjang maju dan dan melabrak semua prajurit yang ada di depannya, dia menjaga kakaknya agar tetap aman berada di belakang. Dia berusaha mati-matian untuk membuat jalan keluar dari kepungan. Pasukan yang dia miliki kebanyakan berasal dari prajurit Cao Cao dan segera kembali kepada tuan mereka. Posisi mereka sungguh berada di ujung tanduk. Zhang Fei berhadapan dengan Xu Wang dan segera melawan dia, tetapi ketika mereka berdual, Ye Wu E Jing muncul dari belakangnya. Dengan bersusah payah dia menghadang mereka berdua dan akhirnya berhasil memaksa Xu Wang dan Ye Wu E Jing mundur, dia segera menerjang maju mencari jalan keluar dan membantai lebih dari 2-0 prajurit di sekitarnya dengan sekali tebasan tombak ularnya. Dia terpisah dari Liu Be Es yang dia tidak tahu keberadaannya. Melihat bahwa tidak mungkin dia mencari Liu Be Es di tengah kekacauan itu, dia berusaha mencari celah dan akhirnya berhasil menemukannya. Dengan sisa-sisa prajurit berkudanya Zhang Fei menerobos kepungan tentara Ye Wu Jing, jalan Zhang Fei dihalangi oleh sekelompok pasukan pedang dan Zhang Fei yang marah segera menerjang maju dengan kudanya, dia menyerang dengan membabi buta sehingga banyak prajurit Ye Wu Jing yang bergelimpangan di sekitarnya, dengan wajah penuh darah dan mayat yang bertebaran di bawah kaki kudanya, prajurit Ye Wu Jing tidak berani menghalangi jalannya. Dia berpikir untuk kembali ke Xu Zhou tetapi dia merasa yakin bahwa jalan ke sana pun sudah dihalangi. Karena tidak ada jalan kembali Zhang Fei pergi menuju Bukit Mangdang. Liu Be Es yang memimpin pasukan di belakang diserang oleh pasukan Cao Cao dan dia kehilangan 1-2 dari tentaranya. Kemudian datang pula pasukan yang dipimpin Xia Hodun. Pasukan Liu Be Es yang kalah jumlah segera berusaha mundur, Xia Hodun memerintahkan pasukan pemanah berkudanya untuk menembaki panah ke arah pasukan Liu Be Es. Kemudian pasukan Liu Be Es yang tersisa dikejar oleh Xia Hou Yuan. Saat ini Liu Be Es menemukan bahwa dia hanya mempunyai kurang dari 50 prajurit berkuda yang mengikutinya. Dia segera memacu kudanya kembali ke Xiaopei. Tetapi tidak lama kemudian Liu Be Es melihat kepulan asap berasal dari kota Xiaopei. Lalu dia mengubah rencananya dan pergi ke Xiaopei. Dalam perjalanan dia menemukan bahwa seluruh daerah itu sudah dipenuhi pasukan musuh dan dia tidak bisa menerobos mereka. Lalu dia teringat janji Yuan Shao bahwa dia dapat pergi ke tempat Yuan Shao jika ada suatu hal terjadi. Dia lalu memutuskan menuju tempat Yuan Shao sampai dia bisa menemukan rencana lainnya. Karena itu dia mengambil jalan ke King Zhou tetapi jalan itu juga diblokir dan dia pergi melalui jalan-jalan kecil dan melanjutkan perjalanannya ke utara. Dalam perjalanannya dia juga tetap dikejar dan kehilangan sisa-sisa pasukannya. Dia dengan secepatnya bergerak ke kota King Zhou, berkuda ratusan km per hari. Ketika dia sampai di kota itu dan memanggil penjaga gerbang, penjaga itu bertanya siapakah dia dan memberitahukan pada gubernur kota itu yang merupakan anak tertua Yuan Shao yang bernama Yuan Tan. Yuan Tan sangat terkejut tetapi dia membuka gerbang dan masuk menemui Liu Beis yang dia perlakukan dengan baik. Liu Beis menceritakan berita mengenai kekalahannya dan dia berharap dapat meminta perlindungan dari Yuan Shao. Dia diberikan tempat yang layak dan diperlakukan dengan hormat. Sementara Yuan Tan menulis surat pada ayahnya. Lalu Yuan Tan memberikan pengawalan dan mengirim Liu Beis sampai ke daerah Ping Yuan. Di kota Yee Jun, Liu Beis bertemu dengan Yuan Shao yang menyambutnya 10 km jauhnya dari kota. Liu Beis bersujud kepada Yuan Shao dan Yuan Shao juga bersujud kepada Liu Beis dan berkata, Aku telah sangat gelalisah karena hal ini. Karena anakku sakit aku tidak bisa membantumu di medan perang. Tetapi sekarang merupakan sebuah kebahagiaan aku dapat bertemu denganmu dan salah satu keinginan hidupku telah terpenuhi. Liu Beis menjawab, Liu Beis yang kau lihat ini telah lama mempunyai keinginan untuk meminta perlindunganmu tetapi takdir tidak mengizinkannya. Sekarang Cao Cao telah menyerangku dan aku telah kehilangan keluargaku. Aku mengingat bahwa kau, Jenderal, mau menerima orang-orang baik dari mana saja. Karena itu aku menyimpan kebanggaan diriku dan aku percaya bahwa aku dapat berguna bagimu dan suatu saat aku akan membuktikan terima kasihku. Yuan Shao menerima dia dengan senang dan memperlakukan dia dengan sangat baiknya dan mereka berdua tinggal di kediaman Yuan Shao di daerah Jizou. Setelah mendapatkan Xiaopei, Cao Cao menekan kota Xuzou, setelah beberapa saat akhirnya kota jatuh. Mizet Hau dan Jian Yang berhasil melarikan diri, dan Chen Deng menyerah. Cao Cao memimpin pasukannya masuk ke dalam kota dan menenangkan keadaan. Kemudian dia berusaha menyerang Xiaopei di mana Guan Yeu mempertahankan kota itu mati-matian dan menjaga keluarga Liu Beis. Sun Yeu berkata, Guan Yeu berada di sana, dia bertugas menjaga keluarga kakaknya itu dan dia akan mempertahankan kota sampai tetes darah terakhir. Jika kau tidak segera mengambilnya Yuan Shao yang akan mengambilnya. Cao Cao berkata, aku selalu menyukai Guan Yeu, karena kemampuan perangnya dan karena prinsip-prinsipnya. Aku menginginkan dia menjadi bawahanku. Aku lebih baik mengirim seseorang untuk memintanya menyerah. Dia tidak akan melakukan itu, kata Guo Jia. Rasa kebenarannya terlalu tinggi dan aku khawatir siapapun yang kau kirim untuk berbicara dengan akan menderita. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang maju dan berkata, aku cukup mengenalnya, dan aku bersedia pergi. Yang berbicara adalah Zhang Liao. Chang Yeu melihat dia dan berkata, walaupun kalian sahabat lama, aku berpikir kau tidak akan dapat meyakinkan Guan Yeu. Tetapi aku punya rencana yang akan menjerat dia sehingga dia tidak mempunyai alternatif lain selain mengikuti Perdana Menteri. Menggunakan strategi Jitu, Cao Cao memperoleh kemenangan di Guandu. Mendengar Yuan Shao bersiap menyerang Guandu, Xia Houdon menulis surat ke ibu kota meminta bala bantuan. Cao Cao memerintahkan 70 ribu prajuritnya agar segera berangkat dan dia sendiri langsung memimpin pasukannya. Xun Yeu ditinggalkan untuk menjaga ibu kota. Ketika tentara Yuan Shao akan bergerak, Tian Feng dari balik jeruji selnya berkata, Tuanku, penyerangan yang terburu-buru dalam skala besar akan membawa bencana pada pasukan kita. Adalah baik jika kita menunggu sampai langit menunjukkan saat yang tepat. Feng Ji berkata pada Yuan Shao, mengapa Tian Feng mengatakan hal-hal yang buruk? Tuanku mengirim pasukan atas dasar kemanusiaan dan keadilan. Karena mudah terbawa amarah, Yuan Shao memerintahkan agar Tian Feng segera dihukum mati, tetapi para bawahan dan pejabat lainnya memohon ampunan. Dia membatalkan hukuman mati itu, tetapi dia berkata, Aku akan menghukum Tian Feng ketika aku kembali dari mengalahkan Cao Cao. Setelah itu Yuan Shao segera mempercepat pengerahan pasukannya. Bendera dan lambang dua kebesaran menghiasai cakrawala, pedang dan tombak banyaknya seperti pepohonan di hutan. Mereka bergerak ke Yang Wu dan di sana mereka membuat kemah dan pertahanan yang kuat. Lalu Jusou sekali lagi berusaha untuk mencegah tindakan yang terburu-buru ini, walaupun prajurit kita tidak banyak, tetapi mereka tidaklah seberani prajurit musuh. Pasukan musuh seluruhnya terdiri dari para veteran dua perang, tetapi mereka tidak memiliki banyak persediaan makanan. Oleh karena itu mereka pasti akan mengusahakan perang yang cepat, sementara kita harus dapat bertahan cukup lama dan menunda penyerangan. Jika kita dapat cukup lama menahan mereka di sini, kemenangan akan menjadi milik kita tanpa kita perlu bertempur. Nasihat ini tidak menyenangkan hati Yuan Shao. Kata dia, Tian Feng telah berkata-kata yang lemahkan semangat pasukan dan aku pasti akan menghukum matinya setelah aku kembali, berani sekali kau mengikuti apa yang telah dilakukannya itu. Yuan Shao segera memanggil pengawal dan memerintahkan agar Jusou dirantai, ketika aku telah selesai dengan Cao Cao, aku akan berurusan dengan kau dan Tian Feng. Pasukan besar Yuan Shao berkemah dalam empat bagian, setiap bagian menghadap satu arah metu angin. Perkemahannya terbentang dengan diameter 30 km metu-metu dan pengintai dikirim untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan musuh. Pasukan Cao Cao tiba dan mulai merasakan ketakutan atas berita mengenai kekuatan pasukan musuh. Cao Cao segera memanggil jeneral dan penasehatnya untuk membicarakan masalah ini. Lalu penasehatnya, Sun Yu berkata, musuh mungkin banyak tetapi tidaklah terlalu menakutkan. Pasukan kita seluruhnya adalah para veteran yang telah berpengalaman di banyak pertempuran, setiap prajurit kita bernilai 10x lebih kuat daripada musuh. Tetapi keuntungan kita terletak pada perang yang cepat karena persediaan kita tidak mencukupi untuk perang yang lama. Perkataanmu benar adanya, kata Cao Cao, aku juga berpikir demikian. Kemudian Cao Cao memerintahkan agar segera menekan pasukan musuh dan menantang mereka untuk bertempur. Pasukan Yuan Shao menjawab tantangan itu, dan kedua pasukan segera menyiapkan formasinya. Di pasukan Yuan Shao, Sen Pei menempatkan 10.000 pasukan pemanah crossbow di kedua sisi, sementara 5.000 pasukan pemanah biasa di tengah. Tanda unut memulai serangan adalah bunyi ledakan petasan dan panah terus ditembakan selama bunyi dram masih bergemuruh. Yuan Shao menggunakan helm dari perak dan pelindung badan serta mengenakan jubah dari sutra serta ikat pinggang dari berhiasakan batu giok. Dia memimpin di tengah pasukan bersama para jenderalnya, Gaolan, Zheng He, Han Meng dan Chunyu Kiong dan yang lainnya berbaris sejajar dari kiri ke kanan. Bendera-bendera dan simbol-simbol kebesarannya dipertontonak di sana dan hal itu mengetarkan hati musuh-musuhnya. Di barisan pasukan Cao Cao tampak Cao Cao sendiri memimpin pasukan di tengah dan berbaris dari kiri ke kanannya tampak jenderal-jenderalnya seperti Xucu, Zheng Liao, Xuang, Li Dian dan yang lainnya. Menunjuk pada Yuan Shao, Cao Cao berteriak, di hadapan kaisar, aku meminta agar kaisar memberimu jabatan panglima besar. Kenapa sekarang kau mau memberontak? Yuan Shao membalasnya, kau menyandang gelar Perdana Menteri Han, tetapi sesungguhnya kau adalah seorang pemberontak terhadap dinasti. Kejahatanmu telah mencapai langit dan kau lebih buruk daripada Wang Mang dan Dang Zuo. Apa maksudmu dengan mengatai aku adalah seorang pemberontak? Aku memiliki titah untuk menangkap dirimu kata Cao Cao. Aku mempunyai titah rahasia kaisar untuk menangkap pemberontak, balas Yuan Shao. Lalu Cao Cao menjadi marah dan memerintahkan Zheng Liao maju ke depan untuk menantang dua. Dari sisi Yuan Shao, Zheng He maju untuk menjawab tantangan itu. Kedua jenderal itu bertarung 40-50 jurus tanpa ada satupun yang kelelahan. Zheng He adalah seorang jenderal muda yang gagah bersenjatakan tombak dan menaiki kuda dia dapat menahan serangan dua Zheng Liao, sementara Zheng Liao yang walaupun tidak kalah tetapi juga tidak dapat menemukan celah atau titik lemah musuhnya itu. Kedua senjata mereka saling beradu dan berbagai teknik bertombak dipertontokan hari itu dan ini menimbulkan kekaguman di dalam hati para prajurit-prajurit yang melihatnya. Dalam hatinya pun Cao Cao merasa kagum atas pertunjukan kedua orang ini. Lalu Xuciu maju ke depan dengan pedang besarnya untuk membantu. Dari sisi Yuan Shao, Gao Lan juga maju karena melihat Xuciu mendekat. Sekarang mereka berempat bertarung bersama. Setelah beberapa lama tidak ada yang menang, akhirnya Cao Cao memerintahkan 3.000 pasukannya di bawah Xia Hongudun dan Cao Hang untuk segera menyerang formasi musuh. Senpei segera memerintahkan pasukannya untuk menembakkan panah. Panah berjatuhan dari langit seperti derasnya air hujan, pasukan Cao Cao tidak dapat bergerak maju dan banyak yang terluka, akhirnya mereka mundur ke selatan. Yuan Shao memerintahkan agar pasukannya mengikuti terus dan tetap menyerang. Pasukan Cao Cao akhirnya tercerai berai formasinya dan mereka melarikan diri ke Guandu. Yuan Shao terus mengikuti dan berkemah di dekat sana. Lalu Senpei berkata, sekarang kirimkan 100.000 prajurit untuk menjaga daerah Guandu dan berkemah di dekat kemah Cao Cao. Lalu buatlah menara tinggi untuk memantau pasukan Cao Cao. Lalu pilihlah tempat yang pas agar kita dapat memanah pasukan mereka. Jika kita dapat memaksa mereka meninggalkan tempat ini maka kita akan mendapatkan daerah strategis di mana ibu kota Xucang dapat diserang dengan mudah. Yuan Shao menyetujui saran ini. Dari setiap divisi pasukannya, dia memilih yang terkuat untuk membuat menara dua tinggi di dekat tempat pasukan Cao Cao. Prajurit-prajurit Cao Cao melihat apa yang dilakukan musuhnya dan berusaha untuk menghalang-halangi rencana musuhnya itu. Tetapi para pemanah dari pasukan Yuan Shao terus menembaki mereka sehingga mereka tidak dapat mendekat. Setelah sepuluh hari, mereka telah membuat lebih dari lima puluh menara tinggi dan diatasnya masing-masing cukup untuk tempat seratus pemanah lebih yang dapat memanah ke dalam kemah musuh. Prajurit Cao Cao sangat ketakutan dan selalu memakai perisainya dan merangkak apabila ingin berjalan antara kemah saja karena pasukan Yuan Shao setiap hari selalu menghujani mereka dengan panah. Cao Cao melihat bahwa pasukannya mulai kewalahan menghadapi serangan ini, jadi dia memanggil para penasehatnya untuk berkumpul. Liu Yei berkata, mari kita membuat catapult dan menghancurkan mereka. Cao Cao segera menginstruksikan model untuk dibuat dan segera berhasil membuat seratus catapult dan ditempatkan di sisi tembok benteng. Lalu prajurit Cao Cao menyaksikan para pemanah menaiki menara segera setelah para pemanah selesai melepaskan panah-panahnya. Seluruh catapult yang telah disiapkan langsung melemparkan batu-batu besar ke udara dan menyebabkan kekacauan luar biasa pada pasukan Yuan Shao. Mereka tidak dapat berlindung dari batu-batu besar dan banyak para pemanah di atas menara mati karena tertimpa batu-batu ini, menara dua yang dibangun juga sebagian besar rusak berat sehingga mereka tidak dapat menggunakannya lagi. Dan sisanya yang masih berdiri, tidak berani dinaiki oleh para pemanah karena mereka takut. Lalu Sen Pei Seng ahli strategi segera menyarankan rencana baru. Dia memerintahkan pasukannya yang berbadan kecil untuk menggali lubang dan membuat terowongan sampai ke dalam benteng dan kemah Cao Cao, dia menjuluki para pasukannya, tikus tanah. Prajurit Cao Cao melihat kesibukan pasukan musuh menggali di dalam kemah mereka dan segera memberitahukan pada pimpinan mereka yang dengan segera meminta saran Li Uye untuk mencari strategi untuk melawannya. Karena Yuan Shao sudah tidak bisa menyerang secara terbuka, dia sekarang menyerang gam diam dan membuat terowongan di bawah tanah sampai ke tengah-tengah kemah kita, kata Li Uye. Tetapi bagaimana kira kita akan menghadapi hal itu tanya Cao Cao. Kita dapat mengelilingi kemah kita dengan parit-parit yang dalam sehingga membuat pembangunan terowongan itu menjadi tidak berguna. Lalu parit-parit dalam digali secepat mungkin dan ketika para tikus tanah musuh tiba, mereka lalu menemukan bahwa rencana mereka gagal. Cao Cao bertahan di Guandu sampai 8 bulan lamanya dan pada bulan ke-9 ketika pasukannya mulai kelelahan dan bahan makanan menipis, dia mulai berpikir untuk menyerah dan kembali ke ibu kota. Karena dia tidak dapat memutuskan apa yang harus dilakukannya, dia menulis surat kepada Ksun Ye Uye dan menceritakan kesulitannya kepada penasehatnya itu. Surat itu dibalas oleh Ksun Ye Uye yang isinya menyarankan Cao Cao untuk bertahan karena walaupun pasukan Yuan Shao besar tetapi pemimpin-pemimpinnya tidak dapat diandalkan semua. Surat balasan itu memuaskan hati Cao Cao dan dia memerintahkan agar pasukannya bertahan sebisa mungkin dan tidak menyerah. Suatu hari Yuan Shao tiba-tiba memerintahkan agar pasukannya mundur sejauh 10 km, dan Cao Cao mengirim pengintai untuk melihat apa yang terjadi. Salah satu bawahan Ksuan bernama Sihuan, menangkap Kmetu-Metu musuh dan mengirimkan dia pada pimpinannya. Ksuan kemudian menginterogasi dia dan menemukan bahwa konvoy persediaan sedang akan datang dan Metsu-Metu ini dikirim untuk melihat posisi pasukan Cao Cao agar rute yang dilalui pasukan perbekalan Yuan Shao dapat selamat melewati daerah yang aman. Ksuan segera memberitahukan hal ini pada Cao Cao. Ketika Ksuan Yung mendengar bahwa komandan konvoy persediaan itu adalah Hon Meng, dia berkata, orang itu pemberani cuma bodoh. Beberapa ribu pasukan kuda dapat dikirim untuk menangkap seluruh kereta persediaan dan menyebabkan banyak kekacauan di kemah musuh. Siapakah yang harus aku kirim? Koma tanya Cao Cao. Kau dapat mengirim Ksuang, dia dapat menjalankan tugas ini. Tanda petik. Lalu Ksuang diberi perintah dan komando 3.000 pasukan berkuda. Dan dia membawa Sihuan serta. Di belakang mereka Zeng Liao dan Ksu Ciu mengikuti sebagai pasukan pendukung. Hari sudah malam ketika ribuan kereta persediaan bergerak mendekati kemah Yuan Shao. Setelah mereka melintasi hutan, Ksuang dan Sihuan segera keluar dan memberhentikan kereta kuda itu. Han Meng segera memacu kudanya untuk melawan mereka tetapi segera dapat dipukul mundur. Para pengawal berlarian dan sebelum mereka pergi mereka membakar sendiri kereta persediaan mereka. Nyala api terlihat dari kemah Yuan Shao dan hal ini menyebabkan kekacauan yang akhirnya menjadi ketakutan ketika pasukan yang lari itu datang dan menceritakan kejadian itu. Yuan Shao memerintahkan Zeng Hi dan Gao Lan untuk mencoba memotong jalan mundur para penyerang, dan akhirnya mereka bertemu dengan Ksuang dan pasukannya. Ketika Zeng Hi dan Gao Lan menyerang Ksuang, bala bantuan yang dipimpin Seng Liao dan Ksu Ciu tiba dan pasukan Yuan Shao terjebak di antara dua pasukan musuh. Mereka akhirnya berhasil dihancurkan dan pasukan Cao Cao kembali ke Guandu dengan beberapa hasil jarahan mereka. Sebagai tindakan berjaga-jaga, Cao Cao membuat pos-pos di sepenjang kemah utamanya sebagai bagian dari pertahanannya. Ketika Han mengkembali dengan kekalahan ini, Yuan Shao sangat marah dan mengancam untuk menghukum mati dirinya. Para pejabat lainnya memohon agar dia diampuni. Lalu Senpei berkata, makanan adalah sangat penting bagi pasukan di lapangan dan harus dijaga dengan perhatian penuh. Mu Cao adalah dipot persediaan utama kita dan harus dijaga dengan baik. Karena Cao Cao sangat membutuhkan persediaan aku yakin gak akan menyerang ke sana. Rencanaku telah lengkap, kata Yuan Shao, kau boleh kembali ke Yee Jun ibu kota dari Ji Zou dan mengawasi distribusi persediaan. Kau jaga agar tidak ada kekurangan. Lalu Senpei meninggalkan pasukan. Dan 20.000 prajurit dikirim untuk menjaga dipot persediaan di Iwu Chao. Pemimpin pasukan-pasukan itu adalah Chunyu Kiong, Gui Yuan Jin, Han Juzi, Luo Ihuang dan Zhao Rui. Dari kelima jenderal ini, Chunyu Kiong adalah seorang yang keras dan peminum yang kuat, jika dia telah mabuk maka dia kerap memukuli pengawalnya dan marah dua. Dengan tugas yang umumnya hanya menjaga tempat itu maka para jenderal-jenderal ini tidak memiliki banyak kegiatan dan menghabiskan waktu mereka untuk bersenang-senang dan mabuk duaan. Dalam pasukan Cao Cao, persediaan makanan sudah sangat sedikit dan akan habis dalam satu bulan. Pesan segera dikirimkan ke Ibu Kota Unut, mendapatkan persediaan secepatnya. Utusan yang membawa surat ini berhasil ditangkap oleh patroli Yuan Shao dan segera membawanya kepada penasehat Ksuyu. Melihat dari surat itu bahwa Cao Cao sedang kekurangan persediaan, Ksuyu pergi kepada Yuan Shao dan berkata padanya, Cao Cao dan kita telah berada di medan pertempuran untuk waktu yang lama dan Ibu Kota Ksuchang pasti tidak dijaga. Pasukan kecil harus dikirim secepatnya untuk merebut tempat itu dan pada saat yang sama sebuah serangan akan membuat Cao Cao jatuh ke tangan kita. Sekarang ini adalah saatnya untuk menyerang. Yuan Shao menjawab, Cao Cao penuh dengan tipu daya dan surat ini tampaknya dibuat DGN sengaja agar kita secepatnya menyerang dirinya. Jika Cao tidak mengambil kesempatan ini, dia akan membawa bencana di kemudian hari bagi dirimu, kata Ksuyu. Pada saat yang bersamaan datang utusan dari Yee Jun yang membawa pesan dari Senpei. Senpei memberitakan mengenai distribusi persediaan kepada pasukan serta dia telah menemukan bahwa Ksuyu memiliki kebiasaan menerima sogokan ketika dia berada di Jizou dan keluarganya telah mengambil kelebihan pajak dan tidak menyerahkannya pada Yuan Shao. Salah satu anaknya dan keponakannya telah dimasukkan dalam penjara. Setelah membaca pesan ini, Yuan Shao menjadi marah pada Ksuyu dan berkata, bagaimana kau berani memiliki muka untuk berdiri di depanku dan mengusulkan rencana kau orang tak tahu diri. Kau dan Cao Cao memiliki hubungan dan dia telah membayarmu untuk melakukan pekerjaan kotornya. Serta membantu dia untuk menjalankan rencananya padaku. Sekarang kau ingin mengkhianati pasukanku. Aku harus segera memisahkan kepalamu dari badanmu, tetapi sementara ini aku biarkan lehermu masih memilikinya. Sekarang keluar dan jangan pernah biarkan aku melihatmu lagi. Ksuyu langsung menarik nafas dalam dan pergi keluar serta berkata, kata-kata yang berasal dari kesetiaan seseorang menyinggung hatinya. Dia tidak pantas menerima saran dariku. Dan sekarang sempai telah menodai reputasiku dan melukai putraku, bagaimana aku dapat melihatmu kau orang lain lagi? Tanda tanya. Dan Ksuyu segera mencabut pedangnya dan menaruh pada lehernya. Tetapi orang-orangnya menghalangi niatnya itu. Mereka berkata, Jika Yuan Shao menolak kata-kata jujur darimu, maka pastikan dia akan dapat dihancurkan oleh kau Chau. Kau adalah teman lama Chau Chau. Kenapa tidak meninggalkan kegelapan untuk terang? Beberapa patah kata ini menggugah Ksuyu dan akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan Yuan Shao dan pergi kepada Chau Chau karena mereka adalah teman lama. Ksuyu secara diam-diam meninggalkan kemah Yuan Shao dan pergi mendekati kemah Chau Chau. Dia tertangkap dalam perjalanan. Dia berkata pada orang yang menangkapnya, Aku adalah teman lama dari Perdana Menteri. Pergi dan bilang padanya bahwa Ksuyu Dainan yang datang menemui dia. Mereka melakukan itu. Kau Chau sedang beristirahat di tendanya. Ketika dia mendengar siapa yang mau menemuinya, dia langsung bangun dan segera keluar bahkan tidak memakai alas kaki. Dia segera keluar untuk menerima Ksuyu. Kau Chau langsung mengucapkan salam. Mereka saling berpandangan dari jauh dan Kau Chau menepuk kedua tangannya dengan senangnya, dia bersujud ke tanah ketika cukup dekat dengan tamunya itu. Ksuyu langsung turun dari kudanya dan segera membantunya berdiri dan berkata, Chuan kau adalah Menteri Utama Kekaisaran dan tidak seharusnya memperlakukan seorang rakyat biasa seperti diriku dengan Carrie yang mulia ini. Tapi kau adalah teman lamaku dan tidak ada titel ataupun jabatan yang membuat kita menjadi berbeda sekarang, jawab Chau Chau. Setelah aku tidak dapat memilih Chuan untuk kulayani, aku bersujud dengan kepalaku di hadapan Yuan Shao dan berharap dapat mendukungnya dengan sepenuh hati. Tetapi dia tuli terhadap saran-saranku dan tidak mengindahkan rencanaku. Karena itu aku segera meninggalkan dirinya dan datang kemari menemui teman lamaku yang di mana darinya aku harap dapat mendapatkan pekerjaan. Jika kau memang ingin berkerja padaku, maka kebetulan aku memerlukan seorang yang dapat membantuku, kata Chau Chau. Aku ingin kau memberikan sebuah rencana untuk menghancurkan Yuan Shao. Aku menasehati dia untuk membawa pasukan ke ibu kotak Su Chau dan pada saat yang sama menyerang dengan seluruh kekuatan sehingga kepala dan ekor diserang pada saat yang bersamaan. Kau Chau langsung terkejut, Jika dia melakukan hal itu, aku pasti akan kalah berapa banyak beras yang kau punya di tempat ini tanya Ksu Yu. Cukup unut, setahun. Aku kira tidak sebanyak itu, kata Ksu Yu sambil tersenyum. HMM, sebenarnya satu dua tahun saja. Ksu Yu mengelenggelangkan kepalanya, berdiri dan secepatnya menuju pintu tendas raya berkata, aku menawarkan dia saran yang baik dan dia membayarku dengan tipuan. Bagaimana aku dapat mengharapkan dirinya? Kau Chau segera menahannya dan menariknya kembali. Jangan marah kata dirinya, aku akan katakan kau sebenarnya, sesungguhnya aku hanya mempunyai cukup persediaan untuk tiga bulan saja. Semua orang mengatakan bahwa kau sangat licik dan ternyata itu memang benar, kata Ksu Yu. Tetapi siapa yang tidak tahu bahwa di dalam perang tidak ada larangan untuk menipu jawab Kau Chau. Lalu berbisiklah dia di telinga Ksu Yu, sebenarnya aku sekarang hanya mempunyai persediaan untuk satu bulan saja. Oh, jangan kau lemparkan lagi debu di mataku. Persediaanmu telah habis dan aku mengetahui itu dan hanya cukup sampai akhir bulan ini saja. Kau Chau langsung terkejut dan dia berpikir tidak ada orang yang tahu bagaimana terdesaknya dia. Bagaimana kau mengetahui hal itu kata Chao Chau. Ksu Yu mengeluarkan surat yang Chao Chau tulis untuk meminta bantuan ke ibu kota dan berkata, siapakah yang menulis surat ini? Dari mana kau mendapatkan surat itu tanya Chao Chau. Segera Ksu Yu menceritakan pada Chao Chau mengenai tertangkapnya utusan Chao Chau. Kau Chau segera memegang tangannya dan berkata, karena kita adalah teman lama dan karena itu kau datang ke sini, aku harap kau mempunyai rencana untuk kau berikan padaku. Ksu Yu berkata, untuk melawan tentara besar dengan tentara yang lebih kecil itu berarti sama dengan menuju kehancuran, kecuali kau dapat secepatnya menantang dia berperang. Aku dapat mengusulkan sebuah rencana yang dapat mengalahkan pasukan Yu Wan Sao yang tak terhingga banyaknya tanpa bertempur sedikitpun. Tetapi apakah kau akan mengikuti saranku? Aku sangat ingin mengetahui apa rencanamu itu. Kata Chao Chau. Yu Wan Sao menyimpan segala macam persediaannya itu di Wo Chao di mana komandan yang menjaga tempat itu adalah seorang pemabuk bernama Chunyu Kiong. Kau dapat mengirim beberapa faktoranmu yang sangat kau percaya dan berpura-pura mereka adalah salah satu prajurit Yu Wan Sao yang dipimpin General Jiang Qi, dan mereka dikirim untuk membantu mempertahankan dipot persediaan itu. Prajurit-prajurit dapat mencari kesempatan untuk membakar gudang-gudang di sana dan hal ini akan membuat semua perhitungan dan rencana Yu Wan Sao berantakan. Dalam tiga hari maka tidak ada lagi yang namanya Yu Wan Sao. Kau Chau sangat senang mendengar hal ini dan dia memperlakukan ksuyu dengan sangat baik dan membiarkan dia berada di kemahnya. Segera dia memilih lima ribu prajurit berkuda unut melaksanakan rencana ini. Zhang Liao memprotes hal ini dan berkata, rencana ini akan sia-sia karena dipot persediaan itu pasti akan dijaga dengan ketat. Kalau kita tidak hati-hati, kita mungkin akan menjadi korban dari taktik yang dilancarkan musuh. Ksuyu bukanlah pengkhianat, kata Chao Chau, dia dikirim oleh langit untuk mengalahkan Yuan Sao. Jika kita tidak mendapatkan beras ini, akan sangat sulit bagi kita untuk bertahan. Aku harus memilih antara mengikuti saran ini atau diam saja dan membiarkan kita terdesak. Jika dia adalah pengkhianat, maka dia tidak mungkin mau menetap di kemahku. Lebih lagi penyerangan ini sudah merupakan keinginanku sejak lama. Jangan ragu lagi, penyerangan ini pasti akan berhasil. Baiklah kalau begitu, Chuan harus berhati-hati terhadap serangan musuh di sini sementara tidak ada yang menjaganya. Aku sudah memiliki persiapan untuk hal itu, kata Chao Chau DGN senangnya. Rencana untuk menyerang dipot persediaan itu telah dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menjami kesuksesan. Kau Chau memerintahkan Ksun Yu, Jia Ksu dan Chao Hang untuk menjaga kemah utama. Ksuyu, Ksiah Hongudun dan Ksiah Hongyuan untuk menjaga kemah kiri dan Chao Chau sendiri berada di kemah tengah. Pasukan yang dikirim dipimpin oleh Zheng Liao dan Ksu Chiu serta Ksu Wang dan Ye Ujin menjaga barisan belakang. Pasukan itu membawa bendera dan simbol-simbol pasukan Yuan Sao. Pasukan itu juga membawa banyak rumput kering untuk membuat kebakaran. Malam hari itu langit sangat cerah dan bintang bersinar terang. Jusou masih di dalam penjaranya di kemah Yuan Sao, melihat bintang sangat terang dan minta pengawal untuk memulahkannya melihatnya di luar. Dia melihat planet Venus berada di rasi bintang Ursa Major dan Lyra, hal ini membuatnya khawatir. Bencana sedang mendekat, kata Jusou. Jadi walaupun itu malam hari, dia pergi menemui tuannya, tetapi Yuan Sao sedang tidur setelah minum terlalu banyak. Tetapi ketika mereka mengatakan padanya bahwa Jusou mempunyai pesan rahasia, dia segera bangun. Aku pernah mempelajari mengenai rahasia perbintangan, kata Jusou. Aku melihat Venus berada di antara Hydra dan Cancer, tiba-tiba muncul komet melesat dari arah itu menuju Ursa Major dan Lyra. Ada bahaya bahwa milikmu akan dicuri orang dan Tuan harus berhati-hati dan mengirim kamu orang untuk berjaga-jaga di depo persediaan. Jangan buang waktu lagi, segera kirimkan pasukan terkuatmu dan pemimpin terhebatmu ke sana dan perhatikanlah jalan-jalan setapak di sekitar sana untuk serangan tiba-tiba. Jika kau mengikuti saranku maka kita akan terhindar dari rencana licik Cao Cao. Kau adalah seorang tahanan kata Yuan Sao, berani sekali kau datang dengan omong kosong ini dan membuatku marah. Dan sekarang kepada penjaga penjara Yuan Sao melanjutkan, aku memerintahkan kau mengurung dia. Kenapa kau membiarkan dia datang? Lalu dia memerintahkan untuk menghukum mati penjaga penjara itu dan menyuruh pengawalnya yang lain untuk menjaga Jusou di dalam tahanan dengan sangat ketat. Jusou pergi, dan air mata pun jatuh dari wajahnya. Dia menangis dan menarik napas dalam-dalam, kehancuran sudah dekat dan aku tidak tahu di mana nantinya mayatku akan menemukan tempat untuk beristirahat selamanya. Pasukan penyerang Cao Cao berkuda sepanjang malam dan ketika melewati salah satu pos penjagaan Yuan Sao, pasukan Cao Cao dihentikan. Cao Cao mengirim maju satu orang dan berkata, Jenderal Jiangqi mengirim kami untuk pergi ke Yuan Sao dan menjaga gudang persediaan di sana. Melihat bahwa pengendara kuda itu membawa bendera Yuan Sao, penjaga tidak menaruh curiga pada mereka dan membiarkan mereka pergi. Di setiap pos penjagaan Care ini terbukti ampuh dan mereka dapat dengan selamat melalui setiap pos. Mereka akhirnya sampai di tempat tujuan mereka pada hari menjelang pagi, mereka menempatkan jerami dan kayu kering pada tempat-tempat gudang persediaan dengan segera dan setelah semuanya selesai kemudian dia menyalakan api. Lalu para Jenderal Cao Cao yang telah melihat tanda api di langit segera memberikan signal untuk menyerang. Saat ini Cunyuk Yong dan para teman-temannya sedang tertidur setelah bermabuk-mabukan. Tetapi ketika Gong berbunyi tanda kebakaran, mereka segera bangun dan bertanya ada masalah apa. Kekekacauan terjadi di barisan tentara Yuan Sao yang menjaga gudang-gudang itu. Segera para Jenderal-Jenderal itu memakai pakaian perang mereka dan berusaha mengatur pasukannya. Jenderal Yuan Sao Gui Yuan Jin dan Zhao Orwi yang sedang kembali dari membawa beras untuk kemah Yuan Sao, melihat tanda api di langit segera bergegas untuk kembali dan membantu. Beberapa pasukan Cao Cao mengatakan pada Cao Cao, musuh datang dari depan dan belakang. Mintalah bala bantuan. Tetapi Cao Cao berkata, serang terus pasukan yang ada di hadapan kita sampai musuh dari belakang mendekat dan baru kita hadapi nanti. Lalu serangan dilancarkan secara cepat dan mereka segera bergerak maju memukul pasukan Yuan Sao yang ada di hadapan mereka. Segera api mulai membesar dan asap tebal memenuhi angkasa. Ketika Gui Yuan Jin dan Zhao Orwi mendekat, Cao Cao berbalik dan menyerang mereka. Mereka yang pengelihatannya terhalang asap tebal tidak dapat melihat apapun dan segera setelah pasukan Cao Cao tiba, mereka dalam keadaan tidak siap dan langsung terbunuh. Akhirnya seluruh gudan beras dan persediaan terbakar habis dan tak berbekas. Sisa duanya yang berhasil diambil tentara Cao Cao segera dibawa kembali ke kemah mereka. Komandan pasukan Yuan Sao, Chunyu Kiong berhasil ditawan dan dibawa Cao Cao ke kemah mereka. Cao Cao memerintahkan agar memotong hidung, telinga dan tangannya. Dia lalu diikat di atas kuda dan dikirim kam kepada Yuan Sao. Dari kemah Yuan Sao, api dari dipo yang terbakar itu terlihat di langit utara, dan mereka semua mengetahui apa yang terjadi. Yuan Sao segera memanggil para bawahannya untuk berdiskusi dan mengirimkan pasukan bantuan. Zheng He meminta diizinkan pergi bersama Gaola, tetapi Guotu berkata, kau tidak boleh pergi. Aku yakin pasti Cao Cao ada di sana dan karena itu kemahnya tidak terjaga. Biarkan pasukan kita menyerang kemah mereka dan hal ini akan membuat Cao Cao dengan cepat berusaha untuk kembali. Ini adalah care bagaimana San Bin mengepungui dan membebaskan Zhao. Tetapi Zheng He berkata, tidak begitu, Cao Cao terlalu pintar dan pasti telah mempersiapkan pertahanan terhadap serangan. Jika kita menyerang kemah dia dan Chunyu Kiong tertangkap, maka kita semua akan kalah. Guotu berkata, Cao Cao pasti akan lebih mementingkan penghancuran di pot persediaan itu dan dia hanya akan mempunyai sedikit sekali prajurit yang dapat dia tinggalkan di dalam kemah. Aku harap kau mau menyerang kemahnya. Lalu Yuan Sao segera mengirimkan 5.000 prajurit di bawah Zheng He dan Gaolan untuk menerang kemah Cao Cao dan dia mengirimkan 10.000 prajurit di bawah Jiang Qi untuk mendapatkan kembali di pot persediannya. Sekarang setelah berhasil mengalahkan Chunyu Kiong, pasukan Cao Cao menggunakan pakaian dari pasukan Yuan Sao yang berhasil ditangkap mereka dan juga membawa benderanya, sehingga mereka dikira adalah pasukan yang tersisa dan akan kembali ke markas besar mereka. Dan kebetulan mereka berpapasan dengan pasukan Jiang Qi. Mereka berkata bahwa mereka adalah pasukan yang kalah dan akan mundur. Lalu prajurit Cao Cao akhirnya dibiarkan bebas dan boleh melanjutkan perjalanan sementara Jiang Qi terus maju. Tetapi segera Jiang Qi bertemu DGN Zheng Liao dan Xu Qi yang berteriak, berhenti. Dan sebelum Jiang Qi dapat berbuat apapun, mereka berdua telah menyerangnya dan Zheng Liao berhasil membunuhnya. Segera banyak pasukannya terbunuh atau melarikan diri dan Zheng Liao mengirimkan kabar palsu kepada Yuan Sao yang mengatakan bahwa Jiang Qi berhasil mengalahkan musuh dan mendapatkan lagi dipot persediaan itu. Jadi tidak ada lagi bala bantuan yang dikirimkan dan dengan hal ini pasukan Cao Cao yang di belakang dapat dengan mudah membawa kereta-kereta berhas. Yuan Sao segera mengirimkan pasukannya yang ada ke Guandu untuk menyerang kemah Cao Cao. Sementara itu pasukan Yuan Sao yang dipimpin oleh Zheng He telah tiba di Guandu dan menghadapi perlawanan Ksia Houdun, Cao Ren dan Cao Hang yang pada saat bersamaan keluar membawa pasukannya dan menyerang dari tiga arah sehingga diakwalahan. Ketika pasukan bantuan yang dikirimkan Yuan Sao tiba, pasukan Cao Cao yang membawa perbekalan juga telah sampai, sehingga pasukan Yuan Sao diserang dari belakang. Tetapi Zheng He dan Gao Lan berhasil membuka jalan dan melarikan diri. Ketika pasukan yang tersisa sudah sampai di kemah Yuan Sao, mereka kemudian diatur kembali dan mereka melihat keadaan pemimpin mereka yang telah dipotong-potong oleh Cao Cao. Yuan Sao bertanya bagaimana Chunyu Kiong bisa kalah. Para prajurit berkata, jenderal sedang sangat mabuk ketika serangan itu tiba, lalu Yuan Sao segera memerintahkan Chunyu Kiong untuk dipenggal. Guo Tu yang takut Zheng He dan Gao Lan akan pulang dengan kegagalan mulai berusaha menyebarkan kabar burung mengenai mereka. Pertama Guo Tu pergi kepada Yuan Sao dan berkata, kedua orang itu, Zheng He dan Gao Lan tampaknya sangat senang ketika pasukanmu kalah. Kenapa kau dapat berkata seperti itu tanya Yuan Sao? Mereka telah lama ingin pergi kepada Cao Cao. Jadi ketika kau mengirim mereka dengan tugas menghancurkan kemahnya, mereka tidak melakukannya dengan baik dan akan kalah. Yuan Sao segera memanggil kedua orang itu untuk ditanyai akan kesalahan mereka. Tetapi Guo Tu mengiring utusan untuk memperingati mereka seolah-olah dia akan menyelamatkan nyawa mereka dan memperingati mereka mengenai kemarahan Yuan Sao atas kekalahan mereka. Lalu ketika perintah mengenai pemanggilan mereka datang, Gao Lan bertanya, untuk alasan apa kami dipanggil? Aku tidak tahu, kata utusan itu. Gao Lan langsung mengambil pedangnya dan membunuh utusan itu. Zheng He terkejut dengan apa yang terjadi, tetapi Gao Lan berkata, Chuan kita telah membiarkan seseorang menfitnah kita dan mengatakan bahwa kita telah dibeli oleh Cao Cao. Apakah gunanya lagi bagi kita untuk duduk menunggu kehancuran? Lebih baik kita menyerah pada Cao Cao dan menyelamatkan hidup kita. Aku telah ingin melakukan ini sebelumnya, balas Zheng He. Segera keduanya berserta pasukannya menuju kemah Cao Cao untuk menyerah. Ketika mereka tiba, Xia Houdon berkata pada tuannya, Kedua orang ini datang menut, menyerah, tetapi aku ragi akan niat mereka. Cao Cao menjawab, aku akan menemui mereka dan menerima mereka, walaupun mereka memiliki rencana buruk di hati mereka. Aku akan memenangkan mereka ke sisiku. Liu Beis mencari perlindungan pada Liu Biao di Jingzhou. Cao Cao segera mengejar Yuan Shao yang pasukannya telah kalah dan dia lari menelintasi sungai di utara dan menuju liang. Dalam perjalanannya akhirnya Yuan Shao bertemu dengan salah satu jenderalnya yang bernama Jiang Yiku yang dengan segera membawanya ke bentengnya dan menenangkannya. Yuan Shao menceritakan mengenai kekalahannya pada Jiang Yiku dan dengan segera seng jenderal segera mengumpulkan anak buat Yuan Shao yang terpencar-pencar. Mendengar bahwa tuan mereka masih hidup para prajurit itu segera berkumpul kembali dan masuk ke dalam benteng, mereka mengerumuni tuannya itu seperti semut mencari gula karena itu Yuan Shao dengan cepat berhasil mendapatkan kekuatan lagi yang cukup untuk kembali ke Jizou. Segera pasukan itu berangkat dan pada malam hari mereka berkemah di Bukit Wong. Terima kasih telah menonton!